Di rumah sewa yang berada di kawasan Jalan Tirtonadi kemiling Bandar Lampung inilah Dewi Susanti bersama sejumlah rekannya menampung kucing jalanan yang menderita berbagai penyakit. Mereka tergabung dalam komunitas keluarga kucing Lampung atau K3L yang sudah 3 tahun terakhir mencari kucing jalanan yang terlantar dengan kondisi memprihatinkan seperti cacat fisik hingga mengalami sakit akibat virus. Komunitas ini merawat kucing jalanan dengan cara memandikan atau membersihkannya, memberi vaksin hingga dilakukan sterilisasi, bahkan tak jarang ada warga yang datang untuk menyerahkan kucing sakit yang tak sengaja ditemukan. Selanjutnya kucing yang sudah dinilai sehat bisa diadopsi oleh warga dengan syarat harus benar-benar dapat memeliharanya. Bahkan kucing juga kerap diikut sertakan dalam kontes perlombaan yang tak jarang mendapat berbagai penghargaan. Banyak yang kita tolong dengan keadaan kecelakaan. Jadi kecelakaan gini, yang memang Anabul ditemukan dengan seseorang terus melapor ke kita dengan kondisi yang patah kaki ataupun rahang patah. Nah bahkan banyak yang kita lapor ke kita dengan kejahilan-kejahilan yang manusia seperti ikat karet, lehernya, tangannya itu banyak sekali. Yang kebanyakan ya itu yang aku bilang dari kecelakaan. Saya tidak akan meliarkan ya, tidak akan langsung kita liarkan. Karena apa yang saya takutkan mereka akan dengan keadaannya yang sama, dengan keadaannya yang sakit lagi kembali ke saya. Semisa saya, semampu saya atas bantuan teman-teman, sebelum mereka ada yang adopsi, mereka akan saya rawat. Selama ini komunitas keluarga Kucing Lampung menggunakan dana pribadi dan sedikit bantuan donatur untuk segala keperluan perawatan kucing jalanan yang sakit. Oleh sebab itu, komunitas ini berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah ataupun tambahan jumlah donatur, agar banyaknya keberadaan kucing jalanan yang sakit bisa teratasi. Terima kasih.